Terima kasih Anda berada di paruh akhir sampai Indonesia pagi. Israel kembali melancarkan serangan udara di Beirut pada Senin malam. Dan serangan itu saudara tepat saat dunia memperingati satu tahun sejak dimulainya serangan Israel di Gaza. Militer Israel mengatakan lebih dari 120 kali serangan dalam satu jam di Lebanon. Israel juga mengatakan akan meluncurkan serangan di pantai selatan Lebanon dan memberitahu penduduk segera mengosongkan daerah tersebut. Serangan Israel di Lebanon sejak September telah menewaskan sedikitnya ada 1.400 jiwa dan membuat 1,2 juta warga terpaksa harus mengungsi. Sebelumnya saudara militer Israel merilis sebuah video pada hari Selasa yang memperlihatkan pasukannya beroperasi di Lebanon Selatan. Dalam video tersebut pasukan Israel mengklaim telah menemukan kotak-kotak berisi roket dan terowongan milik Hezbollah. Pertempuran Israel dan Lebanon sejak September lalu telah membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi.